Intro Mengawal lintas Banuari ini, pemerintah kota Banjarmasin tidak menyarankan ASN di lingkungannya untuk mengambil cuti bulan ini karena akan dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat Pemerintah resmi menetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang sebelumnya ditetapkan selama 4 hari pada tanggal 21, 24, 25, dan 26 April 2023 Kini menjadi 5 hari yaitu 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023 Melihat kondisi itu ada kemungkinan ASN akan mengambil cuti 2 hari pada 27 dan 28 April yaitu hari Kamis dan Jumat karena dirasa tanggung untuk bekerja dan masih banyak yang mudik Meski tak secara gamblang melarang ASN mengambil cuti dan memberikan sanksi Wali kota Banjarmasin hanya bisa menyarankan agar ASN tak mengambil cuti di bulan ini Meski itu hak pribadinya Itu kan rutin lah sifatnya lah Artinya kita sesuai dengan ketentuan saja Tidak ada tambahan lagi cuti Bahkan yang ingin mengambil cuti tidak disarankan di bulan-bulan ini Menggabung Ya menggabungkan cutinya Itu tidak boleh Nanti diambil cuti di bulan lain Walaupun itu hak ASN Nah kemudian kalau kita yang secara resmi ya sesuai dengan arahan pusat Yang sempatnya libur bersama ya Cuti bersama dalam rangka lebaran Ibnu pun meminta kepada seluruh jajarannya untuk taat akan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat Agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu Eko Anggoro Bajar TV